Hai 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 bersama lagi dengan Ticerita dalam channel Ticerita kali ini konten dan Ticerita adalah ulangkaji untuk bab dua dalam semester satu kertas sainsukan STPM jom ulangkaji bersama Ticerita oke kali ini Ticerita akan bentangkan kepada anda atau kita ulangkaji bersama-sama berkaitan dengan bab dua pengurusan sukan dan ada beberapa soalan yang Ticerita akan bincangkan disini yaitu yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan sukan oke kita lihat disini ada kata tugas apakah maksud pengurusan sukan dan hanya satu marka panduan markanya hanya satu ke maksud disini boleh berkaitan dengan takrifan ataupun boleh juga konsep ataupun definisi tentang pengurusan sukan so apa jawaban yang ada disini ialah proses perkataan proses ini mesti ada proses apa merancang mengelola mengorganisasi mengawal dan memimpin maknanya ada lima M disini memimpin sumber dalam organisasi untuk mencapai matlamat bermakna ada dua kata kunci ada tiga kata kunci jadi sebenarnya disini proses 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 5M ini kata kunci yang pertama kemudian apa yang dirancang dikelola ialah sumber dalam organisasi ini kata kunci yang kedua dan ini pula adalah kata kunci yang ketiga kalau dalam bentuk draft kita boleh lukis contohnya proses proses apa 5M 5M itu merancang mengelola mengorganisasi mengawal dan memimpin apa yang dikawal ialah sumber sumber itu terdiri daripada apa mungkin sumber daripada segi prasarana mungkin juga budget mungkin juga kaki tangan ataupun pegawai dan untuk apa dirancang semuanya ini atau dikelola semuanya ini adalah untuk mencapai matlamat untuk mencapai matlamat yang telah dirancang oleh organisasi oke so kita lihat secara ringkasnya pengurusan sukan itu merujuk kepada proses untuk merancang mengelola mengawal mengorganisasi ataupun memimpin sumber sumber yang ada yang mungkin terdiri daripada kaki tangan pegawai ini kita boleh sebut juga sebagai manusia juga mengurus budget juga mengurus prasarana untuk apa untuk mencapai matlamat yang telah dirancang oleh organisasi tersebut so anda akan dapat satu marka oke seterusnya kita lihat soalan senaraikan ini soalan yang kedua lah senaraikan empat ciri bagaimana seorang pengurusukan boleh berkomunikasi dengan perkesan oke senaraikan sahaja maknanya kita hanya bentuk senarai empat ciri empat ciri seorang pengurusukan itu berkomunikasi ini merupakan petunjuk ya dengan berkesan komunikasi dengan berkesan so yang pertama itu ialah kita melihat penyampaian maklumat itu mesti berkesan maknanya seorang pengurus yang dapat berkomunikasi dengan berkesan itu dapat menyampaikan maklumat itu dengan berkesan oke yang kedua ialah menggunakan bahasa yang mudah difahami mudah difahami oleh pendengar ataupun yang akan menerima maklumat dan maklumat itu mestilah disampaikan dengan sopan menggunakan secara jangan terlalu kasar dengan sopan santun dan juga disampaikan dengan ringkas lengkap dan padat disampaikan dengan ringkas lengkap dan padat dan mestilah maklumat itu tepat ada juga perkara-perkara atau situasi lain atau ciri lain contohnya penyampaian yang berkesan itu haruslah disampaikan dalam suasana yang tidak bising oke tidak bising seterusnya kita lihat soalan terbalik pula ini kan perihalkan tiga kemahiran pengurus tiga kemahiran pengurusukan yang berkesan oke tadi itu komunikasi yang berkesan sekarang ini kata tugasnya perihalkan ini mesti ada penjelasan tentang kemahiran pengurus sukan jadi anda semua mesti ingat kita ada tiga kemahiran yang utama yaitu kemahiran komunikasi kemahiran teknikal dan kemahiran konsepsual yang digariskan ini adalah fakta sebab bila perihalkan tiga panduan markannya enam ini bermakna anda kena bagi satu tambah satu satu untuk fakta satu untuk penjelasan so fakta kemahiran komunikasi yaitu mempunyai kemahiran untuk menghantar ataupun menerima maklumat dan bagaimana pengurus ini dapat menyampaikan maklumat itu dengan berkesan kepada kaki tangan yang kedua ialah kemahiran teknikal ini ialah fakta dan mempunyai kemahiran menjadikan budget merancang jadwal latihan menjalankan program yang dirancang ini adalah penjelasan jadi anda akan dapat dua markah di sini kemahiran konsepsual pula adalah fakta yang ketiga yaitu mempunyai kemahiran untuk berfikir secara kreatif maknanya dia ini dapat memikirkan benda-benda yang di luar kotak dia proaktif dan juga berpandangan jauh abstrak dia boleh memikirkan atau menjadakan apa kemungkinan-kemungkinan masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah dalam organisasi dibawah pimpinannya so kita ada tiga kemahiran komunikasi teknikal dan konsepsual seterusnya yang keempat nyatakan kata tugasnya nyatakan dan empat amalan yang perlu dilakukan oleh seorang pengurusukan pengurusukan untuk menjadi seorang pendengar yang baik sekarang dia pula menjadi seorang pendengar yang baik oke untuk menjadi seorang pendengar yang baik seorang pengurusukan itu perlulah memberikan tumpuan tumpuan di sini fokus kepada penyampai maklumat dia mesti fokus kepada penyampai maklumat dia sebagai pendengar ini kan kemudian yang kedua melihat pada mata ah lihat pada mata kita tengok mata dia maknanya kita memberikan tumpuan dan itu adalah ciri-ciri seorang pendengar yang baik membuat catatan kepada apa yang disampaikan tidak menjelah ketika penyampai menyampaikan maklumat jangan menjelah biarkan dia habiskan maklumat yang disampaikan and then baru kita bertanya yaitu memberi respon kepada penyampai bila perlu so sebabnya takkan sahaja kita boleh berikan empat tapi di sini diceritakan bagi lima untuk tambahan kepada konten anda seterusnya ialah jelaskan lima peranan utama pengurus dalam organisasi sukan sekarang ini pula ialah peranan utama pengurus yaitu kata tugasnya jelaskan lima dan panduan markahnya sepuluh maka satu tambah satu yang pertama ialah pengantara pasukan dengan pihak pengurusan ini ialah fakta apa penjelasan anda tentang pengantara pasukan dengan pihak pengurusan yaitu menjadi orang tengah orang tengah menyampaikan maklumat diantara pasukan dengan pihak pengurusan maknanya ialah pengurus ini merupakan pengantara diantara pihak pengurusan dengan pasukan di bawah pimpinannya dan yang kedua yaitu merupakan pengurus budget dan penajaan pasukan maksudnya pengurus ini peranan utama pengurus ini adalah untuk mengurus budget yaitu merancang mengurus mencari penaja ataupun mencari dana untuk keperluan pasukan di bawah pimpinannya dan yang ketiga adalah penyampaikan maklumat menyampaikan maklumat ataupun menerima maklumat yang berkaitan dengan pasukan ataupun yang berkaitan dengan pihak pengurusan kepada pasukan ataupun pasukan kepada pihak pengurusan yang keempat sebagai penyelesai masalah penyelesai masalah di sini penjelasannya yang anda perlu berikan ialah membuat keputusan sebagai seorang pengurus peranan utamanya dia perlu membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah yang timbul antara pasukan dengan pihak pengurusan dan yang terakhir adalah sebagai pelapor yaitu membuat laporan budget membuat laporan tentang aktiviti latihan yang telah dijalankan membuat laporan tentang pertandingan yang telah disertai ataupun membuat pelaporan tentang pelbagai aktiviti yang telah dilaksanakan kepada pihak pengurusan ada 5 anda dapat 10 markah jika setiap fakta itu anda memberikan perihalan ataupun penjelasan dan rasanya ini sahaja ataupun mungkin ada satu lagi jom kita klik satu slide lagi ya ada satu slide lagi jelaskan 5 elemen yang perlu dititik beratkan dalam mengurus prasarana sekarang pula tadi peranan kan sekarang pengurus prasarana 5 elemen apa elemen elemen itu tapi kena kata tugasnya jelaskan dan markah adalah 10 maka 1 tambah 1 1 fakta dan 1 pengurusan kalau anda lihat disini dicerita tunjukkan satu lagi cara untuk menulis jawapan dalam bentuk penjelasan anda boleh tulis dalam satu ayat dengan menggunakan sama ada nokta bertindih ataupun anda boleh gunakan tanda sengkang ataupun mungkin anda gunakan tanda anak panah apa-apa sahajalah yang sesuai yang penting anda menunjukkan dalam jawapan itu ada fakta dan ada penjelasan untuk fakta oke kita lihat yang pertama elemen sumber tenaga manusia yaitu sumber tenaga dan manusia ini merujuk kepada pengelola ataupun kepada pentadir ataupun kepada perancang ataupun yang paling bahagian paling rendah adalah pelajar-pelajar yang bertugas dalam mengurus prasarana atau peralatan di stok sukan sekolah yang kedua adalah elemen budget yaitu pembelian peralatan dirancang dengan baik untuk mengelakkan pembaziran dan yang ketiga adalah susun atur peralatan dimana penyusunan alatan itu dalam keadaan yang teratur di label kemas supaya mudah untuk mencari ataupun mengambil alat tersebut yang keempat yaitu peraturan peminjaman perlu disediakan di dalam setosukan peraturan-peraturan peminjaman supaya dapat mengelakkan kehilangan ataupun kecurian ataupun kita boleh mengesan kerosakan kepada alatan supaya boleh mengurangkan kecurian mengurangkan kehilangan atau kerosakan alatan yang kelima adalah elemen penyelenggaraan alatan yaitu menjaga alatan daripada cepat rosak ataupun kita akan boleh menjamin keselamatan pengguna alatan yang ada di dalam setosukan kita sekiranya kita melaksanakan penyelenggaraan sama ada berkala ataupun tidak berkala. Sekian kali ini teacher Rita mengulangkaji bab 2 yaitu pengurusan sukan di dalam semester 1 Jumpa anda lagi untuk next video ulangkaji kita Bye